Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kembali lagi dengan kita di channel Lantri Sahabat Petra Kali ini kita akan membahas tentang atau berbagi tentang penimbangan sampel bobot ayam Nah perlu diketahui ya guys Penimbangan bobot ini dilakukan pada saat sebelum produksi dilakukan setiap satu minggu satu kali Pada saat sudah produksi dilakukan dua minggu satu kali itu tujuannya untuk apa Nah tujuannya yang pasti kita untuk kontrol bobot badannya Semasuk standar atau tidak keseragamannya bagaimana Nah itu untuk menentukan kita harus melakukan perlakuan apa Kemudian berapa persen Nah disini kita melakukan penimbangan sebanyak satu setengah sampai dua persen Dari sampelnya gitu Nah kita pakai timbangan duduk Nah sip Saat ini ayam umur 17 minggu plus 3 hari Jadi masuk 18 minggu plus 3 hari Untuk standar bobot badannya di ayam Lohman Nah ini kan kebetulan ayamnya Lohman Itu adalah Rangnya itu 1 kilo Atau 1.44 sampai 1.5 Nah ini kebetulan harusnya masuk standar ini Dan jangan lupa ya Perlu diketahui Dan perlu diperhatikan Lokasi atau ayam yang kita timbang itu Setiap penimbangan itu harus dengan ayam yang sama Jadi harus kita tandain Harus ayam yang sama Tidak boleh ayam bergantian Jadi kita tahu Trat rekornya itu Ayamnya itu bobotnya seperti apa Keseragamannya bagaimana Nah jika suatu saat nanti ada kendala atau problem Nah kita pada saat nyempel timbangan Itu kita bisa cek Bisa kita lihat Adakah misal problem drop produksi Nah apakah ada penyusutan bobot badan Atau keseragamannya bagaimana gitu Nah ini juga karena ini belum produksi Nah kita bisa tahu nanti Rangnya nanti keseragaman ayamnya itu berapa Nanti bisa kita buat evaluasi Cek ke depannya bahwasinya Wah kemungkinan kalau misal keseragaman bagus Wah ini pasti kemungkinan itu produksinya telur Nanti puncaknya akan bagus gitu kan Karena keseragamannya bagus Gitu teman-teman Nanti kita evaluasi lagi bagaimana hasilnya Nah ini diambil setiap plong Setiap plong Jadi diambil satu baris bagian piang Dengan ayam yang sama terus menerus Oke cukup sekian dari saya Terima kasih Ini adalah contoh secara sampling bobot badan Untuk mengetahui rataan bobot badan Mingguan dan mengetahui keseragamannya Oke jika ada pertanyaan Silahkan tulis di sini Kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih